Terjadinya suatu kebangunan ruang ini tidak diperlukan untuk orang-orang hebat, orang-orang pintar Tapi diperlukan adalah orang-orang biasa yang memiliki hati yang luar biasa Memiliki hubungan dengan Tuhan secara luar biasa, jab doa, kedekatan, keintiman dengan Tuhan luar biasa Dan hatinya mau dibentuk dan diproses, diremukkan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan ketika Tuhan temukan orang-orang seperti ini, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mau diremukkan Tuhan Diproses, dihancurkan Tuhan sampai manusia rohnya muncul keluar Ada bukunya, Watchmeni itu bagus sekali, remuknya batin keluarnya manusia roh itu bagus sekali Itu bagaimana kita diremukkan, benar-benar diremukkan habis sampai manusia roh keluar Manusia roh kita yang keluar yang berkuasa sekali yang kita bahas tadi Sehingga orang-orang seperti ini dicari Tuhan, dilimpahi kekuatan kata kita Tawari Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bunyi untuk mencari orang-orang yang bisa dilimpahi kekuatan Yang bersungguh hati menjadi dilimpahi kekuatan Untuk ngapain? Untuk bikin revival Jadi kebangunan rohan itu bukan KKR biasa, tapi satu kegerakan yang lahir Karena hubungan keintiman dengan Tuhan Satu perkara rohan itu tidak bisa diciptakan Perkara rohan itu harus dilahirkan Bagaimana dilahirkan? Harus di melalui hubungan intim Dikandung dulu, baru dilahirkan Kebangunan rohani atau pentakosta ketika menjadi slogan ketika tidak ada orang yang bayar harga di hadapannya Harganya adalah mahal sekali adalah bangun hubungan intim dengan Tuhan Semua perkara rohani itu perlu dikandung Dan dilahirkan Bukan diciptakan Bukan diciptakan Untuk seseorang mengandung Itu perlu hubungan intim loh Dan baru dia setelah mengandung beberapa waktu Baru melahirkan Perkara rohani, kebangunan rohani juga sama terjadi Ini adalah orang-orang biasa yang mengalami Tuhan Berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan sungguh-sungguh Dan ujungnya mereka adalah dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan sedang mencari sampai hari ini Makanya kita harus minimal Kalau bisa satu hari minimal dua jam Atau belajar bangun Kenapa saya dua jam? Kita itu belajar hati kita itu nempel ke Tuhan sungguh-sungguh Kalau kita sudah bisa lakukan itu Nanti kita bisa lakukan Tanpa harus berdoa di ruangan khusus Kita sudah nempel ke Tuhan terus Jadi kita latih manusia batin kita Ada titik tertentu nanti Tuhan akan benar-benar Pakai kita luar biasa Itu Kristenan kita akan muncul Di atas rata-rata Bukan karena apa Tapi karena urapan Tuhan yang powerful Bekerja melalui Saya berdoa Ini sudah Sejak saya bertobat Saya tulis di Alkitab saya itu Libatkan saya dalam Perbangunan rohani Revival Kalau enggak mendingan Kau cabut Mati saja saya Makanya saya bayar harga Saya doa Saya cari Tuhan Saya belajar firman Saya ngajar Saya nyembah Tuhan Saya lakukan itu sampai hari ini Saya harus Tapi enggak tahu sampai kapan Sampai itu bisa dilahirkan Saya meski ngandung dulu Saya meski bangun hubungan intim dulu Perkara rohani tidak bisa diciptakan Tapi dia harus dilahirkan Lewat apa? Lewat hubungan pribadi dengan Tuhan Keintiman dengan Tuhan Yang dipakai Bukan orang-orang hebat Dipakai adalah orang-orang biasa Yang mau hatinya dibentuk Dan diremukkan Dan suatu hari Tuhan akan temukan Dan siap Matang Dewasa Baru Tuhan limpahin kekutat Muncul di atas permukaan Dan nama Tuhan Dipermuliakan Amin God bless you 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 Terima kasih.